Kemerian pemilu serentak 2019 dirasakan oleh seluruh warga Indonesia. Tidak terlepas juga warga rungkut mapan barat yang turut serta berpartisipasi dalam pesta demokrasi tahun ini. Mengusung tema Bhinneka Tunggal Ika, rukun warga delapan dari rungkut mapan barat Surabaya ini berpartisipasi total dalam euforia pemilu serentak 2019. Diikuti oleh 1.119 daftar pemilih tetap dengan tingkat partisipasi mencapai 96,2 persen. Rungkut mapan barat dibagi dalam 4 TPS yang unik dan berbeda. TPS 26 mengangkat Karifan Madura, TPS 27 mengangkat tema etnik Tionghoa, TPS 28 bertemakan Jawa, dan TPS 29 bertajuk Nuansa Bali. Dana pembuatan tempat pemutahan suara ini diperoleh dari KPU yang masing-masing TPS sejumlah 1,6 juta, dan dikumpulkan di RW untuk dibuatkan TPS bersama kas warga RW. Namun untuk mewujudkan TPS yang meriah ini, warga juga turut serta dalam menyumbang pernik-pernik di masing-masing TPS. Total dana yang disanggarkan untuk memeriahkan pesta demokrasi di rukun warga ini sebesar 50 juta rupiah. Jadi kita sudah tahu semua dari KPU itu menerima dana 1,6 juta setiap TPS. Nah itu dikumpulkan di RW, kemudian untuk membangun 4 TPS seperti ini kita menghabiskan lebih dari 50 juta ya. Itu kita bersyukur sekali warga RW 8 ini kegotong royangannya sangat tinggi. Seperti hiasan-hiasan atnik Tionghoa itu dari warga, kebetulan barusan rumah raya akan imlek ya, jadi tinggal ngambil dari rumah. Nah kemudian TPS 29 ini kebetulan ada 2 KPPS yang orang Bali, jadi yang ngambil dari rumah dan puranya saja. Nah kemudian yang berujud uang tunai untuk sewa kursi, membuat sekat-sekat dinding, sewa terop, kita pinjam dari kooperasi RW 8 RMP. Warga pun sangat antusias dan turut mengapresiasi TPS Bineka Tunggalika ini. Terlihat dari warga yang dengan sabar ikut mengantri untuk mendaftarkan diri di TPS-TPS tersebut. Kami sesuai dengan rencana awal, saya termasuk dari pengurus, jadi harapan kita bahwa kita berbeda-beda, ada Madura, ada Tionghoa, ada Bali, ada Jawa. Kita sepakat bahwa kita adalah warga RW 8. Menarik sih, memang setiap ada pemilu di RW kami memang seperti ini. Jadi ini semangat usiasnya boleh terjatuh jam berapa tadi ke sering? Tadi sekitar jam 9. Tadi ini putri-putri ala putra-putra. Jadi saya mau tanya secara-putra, bagaimana perasaannya pemilu TPS-TPS 26 ya? 26, iya. Bagaimana perasaannya? Yang pasti antusias ya, karena ini kan cuma 5 tahun sekali, kebetulan ini kan yang pertama kali bareng. Tidak hanya tampilan TPS dan panitianya yang unik, para pemilih dari warga pun dihibur oleh sajian musik di panggung utama, dan juga ada kupon undian berhadiah yang disediakan panitia RW 8 Rungkut Mapan Barat Surabaya, sebagai bentuk menarik minat warga untuk menyuarakan hak pilihnya. Diharapkan pada pemilu selentak ini, siapapun yang terpilih pemimpinnya bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi, serta lebih bermartabat di mata dunia. Irwan Daikadisa, Dewan Bayu, Surabaya TV